Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Mishyaya di video pembelajaran kelas 2. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dari tanaman dan juga bunga. Kita belajar di tema 6, subtema 3, kita masih menggunakan buku 2F. Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita akan mengetahui beberapa bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian bisa lihat di layar, Mishyaya memberikan contoh pohon tomat. Di pohon tomat yang sudah Mishyaya sediakan, kalian bisa baca di situ ada bunganya, daun, buah, batang dan juga akar. Setelah ini kita akan mengetahui fungsi dari bagian-bagian tumbuhan satu persatu. Mulai dari akar, akar itu adalah bagian yang paling bawah dari tumbuhan ya. Akar berfungsi untuk menegakkan tumbuhan dan juga akar menyerap air dari tanah. Itu adalah fungsi dari akar. Kalian bisa lihat gambarnya di layar ya. Yang kedua adalah batang. Nah, batang berfungsi untuk menopang tumbuhan. Kalian bisa lihat gambarnya di layar. Next, ada daun. Nah, daun ini berfungsi untuk tempat pengelolaan makanan atau tempat terjadinya fotosintesis. Bagian berikutnya adalah bunga. Nah, bunga adalah bagian tercantik pada tumbuhan. Pada tanaman tomat, bunga berubah menjadi buah. Jadi, di beberapa tanaman, bunga berubah menjadi buah ya. Yang terakhir adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengelolaan makanan. Nah, tadi itu adalah beberapa bagian-bagian dari tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke bagian-bagian bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang indah. Bunga memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Pada tanaman buah, bunga akan berubah menjadi buah. Contohnya, seperti contoh yang sudah kita bahas tadi, tomat ya. Jadi, bunga dari tomat itu nanti akan berubah menjadi buah tomat. Nah, kita akan membahas bagian-bagian dari bunga satu persatu. Yang pertama adalah mahkota bunga. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni agar dapat menarik perhatian serangga untuk penyerbukan. Kemudian, fungsi yang berikutnya adalah melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Kemudian, bagian berikutnya adalah putih. Putih merupakan organ reproduksi betina dari tanaman yang berbunga. Kalian bisa lihat di layar gambar putih itu seperti ini. Berikutnya adalah bagian benang sari. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Gambarnya kalian bisa lihat di layar ya. Next, ada kelopak bunga. Kelopak melindungi mahkota bunga ketika masih kuncuk dan terbuka jika mahkotanya sudah mekar. Bagian yang berikutnya adalah tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk penopang bunga. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan juga bunga. Misaya ingin mengingatkan bahwa tidak semua bunga bisa berubah menjadi buah. Contoh bunga yang bisa menjadi buah itu seperti tomat, hutan, mangga, dan lain sebagainya. Kemudian, bunga yang tidak bisa menjadi buah. Contohnya adalah bunga gias. Misalnya, bunga mawar, bunga anggrek, bunga lili, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan bunga. Misaya beri kalian tugas, kalian bisa lihat di layar tugasnya. Kerjakan dengan tulisan yang rapi, kirimkan hasil tugas kalian ke wali kelas masing-masing. Oke anak-anak, ingat pesan ibu, patuhi 5M. Bye! Selamat menikmati!